Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga, udah tetap setiap malam itu curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok gak pernah DM saya, kok gak pernah miss call saya, kok gak pernah japri ke saya. Padahal onlinenya sering loh, tapi kok gak pernah ke saya, ini onlinenya masih apa nih. Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita, Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya, saya belum japri ke Allah, baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya, seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin, Allah tuh gak butuh kepada siapapun diantara hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah, Allah itu ra'ufun, rahimun, karimun, jawadun, apalagi, latifun, nah latifun Allah tuh. Sangat pengen deket sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat, sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah di japri, Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu, tapi Allah kan gak mungkin kesepian, tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian. Saking kangennya sama kita, coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang, giliran sekarang aja lo datang, gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap, langsung Allah ada apa hambaku. Hal min dihajah, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustangfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat nih, malaikat kasih tau ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun, ibaratnya Allah yang ngejapri kita. Enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam gak dirit. Padahal online-nya, last scene-nya tuh per setiap jam, bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya gak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, at, samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, fir'aun, haman, namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih. Berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu, kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita. Jadi Allah kangen kepada makhluknya. Jadi sifat kangen itu salah satu diantara sifat Allah. Allah rindu kepada hambanya. Namanya siapa? Allah rindu kepada hambanya. Sehingga kalau Allah aja kangen sama kita, kita kangen gak sih sama Allah? Ini pertanyaannya nih. Karena kalau kita gak kangen sama Allah, gak fair. Kenapa gak fair? Allah kan gak pernah dapat kebaikan apa-apa dari kita. Kok kangen sama kita? Berarti Allah kangennya tulus. Kalau kangen kita kan ikhlas ya? Ikhlas dengan tulus agak beda dikit nih. Kalau tulus, gak berharap apa-apa. Kalau ikhlas, berharap. Kalau ikhlas itu berha? Berharap. Jee. Sampai anak kecil juga ya, subhanallah ya. Otomatis ada cewek soalnya. Cewek kecil. Allah aja tuh gak menginginkan apa-apa dari kita, kangen. Berarti kan gak ngharapin apa-apa. Bisa kangen, baik banget kan. Nah kita kalau kangen pasti ada mengharapin sesuatu. Kayak kangen orang tua, kenapa? Pengen masakan ibu. Kangen kampung halaman, kenapa? Pengen jajan, pengen lihat suasana yang luar biasa di keluarga. Kan kangen ya kampung halaman. Kangen dia misalnya. Pengen disiapin segelas, apa misalnya. Green tea lah atau tahiti atau apalah. Kalau yang standar maya. Atau kopi misalnya. Kita mengharapkan sesuatu dalam kangennya kita. Kalau Allah, kangen gak mengharapin apa-apa. Karena Allah gak butuh kita. Kok kangen? Berarti Allah maha baik. Kangen mengharapkan sesuatu aja baik. Apalagi kangen tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Allah bukan cuma gak mengharapkan apa-apa. Kangen pengen ngasih sesuatu kepada kita. Kangen pengen ngasih sesuatu untuk kita. Itu kangennya Allah. Mirip dengan kangennya ibu. Walaupun gak sama, pasti Allah lebih. Kangennya ibu itu pengen masakin buat kita loh. Kangennya kita ke ibu, pengen masakan ibu. Beda kan? Jadi jangan merasa lebih baik daripada ibu kita ya. Karena realitasnya, jujurnya mah, kita kalau kangen ibu, karena pengen dimasakin. Ibu kalau kangen kita, karena pengen masakin. Jarang ada ibu kangen, karena pengen masakan dari kita. Kan kita gak bisa masak, kecuali chef lah ya. Chef juga tetap makannya makanan ibu. Walaupun mungkin dia jago dalam masak, tapi ada sentuhan mujizat dari seorang ibu, yang memang gak bisa dipakai bumbu. Itu lebih keperasaan, ketulusan cinta. Beda pasti itu. Ibu saya tuh kalau masak, mungkin banyak ibu-ibu lain, atau siapapun perempuan yang masaknya tuh enak. Tapi tetap aja kalau yang dimasak oleh ibu tuh beda. Gak tau gimana, gak bisa dijelasin aja pokoknya. Beda. Gitu juga yang dimasakin oleh istri. Gak pernah ngerasain, gak apa-apa. Sabar ya. Ibu aja dulu lah, puas-puasin ya. Karena ibu tetap aja seseorang yang luar biasa. Allah tuh kayak gitu, analogi cinta Allah kepada kita, walaupun gak sama persis, tapi minima ada analoginya, kayak ibu kepada anak. Allah tuh kangen sama kita, bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena pengen ngasih sesuatu untuk kita. Kok bisa gitu? Ibu aja bisa, apalagi Allah. Padahal ibu kan manusia yang punya banyak kekurangan, kadang dia capek, kadang dia juga lelah, kadang dia butuh harta dan segala macam. Namanya ibu, kadang-kadang butuh, kayak saya lagi di Mesir tuh, ngelepon ibu saya, Mak, butuh apa? Ini di rumah, kalau bulan Ramadan kan bentar lagi bulan puasa, orang Acah nyebutnya bulan puasa. Bentar lagi kan bulan puasa, di rumah gak ada es, masa harus beli terus ke tetangga, gak enak, menjelang berbuka, pas lagi ngabuburat, datang ke rumah tetangga. Bisa gak beli kulkas? Boleh, boleh, Mak, boleh gitu. Gak pernah saya ngerasa, ah, Mak gak kangen sama saya, kangennya kulkas. Enggak kan? Walaupun ibu kita, manusia, tetap aja kangennya lebih tulus daripada kangen kita. Kenapa ibu pengen beli kulkas? Bukan buat dirinya, buat adik-adik. Karena adik-adik tuh, kalau buka puasa, pasti wajib mereka mah, minumnya yang dingin misalnya. Nah, ibu gak suka minum dingin. Ibu sama ayah gak suka minum dingin. Ayah saya pasti buka puasanya, kalau gak rokok ya kopi. Sebelum buka puasa tuh, satu bungkus tuh udah, di depan rokok sama kopi. Udah itu aja tuh, gak ada ribet-ribetnya. Mungkin gak bisa ninggalin ya, karena dari udah sekian lama, katanya sih rokok sebelum sekolah dulu. Jadi belum sekolah, ngerokok dulu baru sekolah. Orang dulu lah ya. Sampai saya dulu pernah waktu kecil tuh, diajarin ngerokok sama ayah saya. Untungnya saya sesak nafas, akhirnya gak bisa nerusin. Warisan dari ayah saya. Kan dulu mah suka nonton dunia dalam berita gitu kan, masih TV hitam putih, dunia, ah ketahuan usianya. Dunia dalam berita, pasti banyak yang gak tau dunia dalam berita itu apa. Anak jaman now lah. Dulu tuh ayah saya ngerokok sambil nonton dunia dalam berita. Terus setahun sekali G30 SPKI kan. Nonton. Saya di sebelahnya. Yah, coba dong. Weiss. Jadi kita kompak tuh berdua tuh. Weiss. Satu batang berdua. Sisanya satu bungkus sendiri dia. Jadi gak. Bukan karena pengen minum air dingin, ayah dan ibu saya beli kulkas, justru buat adik-adik. Berarti tetap aja tulus. Terus, Mak butuh apa? Ini adik-adik belum sekolah. Mak butuh apa? Gak pernah minta untuk dirinya sendiri. Mama ini mau lebaran, gak ada baju baru. Gak pernah. Pasti untuk adik-adik. Kenapa gak untuk saya? Mungkin dianggap saya udah mampu sendiri, udah mandiri. Jadi udah gak perlu dikasih-kasih. Artinya, dalam cerita ibu, kita bisa melihat kebesaran Allah. Kalau ibu aja yang penuh dengan kekurangan, bisa setulus itu, apalagi Allah. Ibu bisa kangen kepada kita, karena pengen masakin buat kita. Allah kangen kepada hambanya, karena pengen ngasih nikmat untuk hambanya. Allah kangen kepada pendosa, karena pengen ngampunin dosa-dosa dia. Kenapa gak diampunin aja? Karena dia gak dateng. Kenapa gak dimasakin aja? Ngapain dimasakin orangnya gak ada? Kan gitu kan? Kok tanya ibu kangen, tapi kok gak masak masakan kesukaan aku? Lah kamu masih di Bandung, ibunya di Jawa. Ya gimana yang dimasakin? Siapa yang makan? Basi. Nah ibu gak makan sespesial itu. Sehari-hari paling makan nasi putih, garam, sama telur ciplok. Kalau enggak juga cuma cabai saya, waktu kecil makanan favorit saya itu, nasi putih, garam, cabai. Itu aja yang dimakan. Enak banget loh. Sesekali makan telur, di dadar, di ciplok, itu juga tunggu dari kandang ayam, karena kita gak beli telur, tapi ibu itu nernak ayam di belakang, setiap pagi saya periksa. Pinggir loh, ngeliat telur loh. Ayam-ayamnya dipinggirin. Oh gak ada? Kurang produktif. Hari berikutnya di cek. Tiga hari sekali ada telurnya. Kan telur kalau baru dari kandang itu kan anget banget tuh. Saya ngerasain ternyata bedanya rasa telur dulu sama sekarang. Memang beda. Dulu tuh gak pakai pecin juga udah enak. Kenapa sekarang jadi generasi micin? Karena telurnya udah gak berkualitas. Pembahasannya gak penting. Jadi masakan makanan ibu mah cuma gitu. Terus kenapa ibu? Misalnya di Aceh itu ada namanya masakan kari lah ya. Kari kambing, kari ayam. Kenapa emak kalau katanya kangen sama aku kok gak masakin kari ayam? Lah kan kamu di Mesir. Ngapain dimasakin? Yang makan siapa? Gitu juga Allah. Katanya Allah pengen ngampunin dosa aku. Kok gak ngampunin? Lah kamu gak pernah taubat. Gak pernah datang, gak pernah sujud, gak pernah minta ampun. Gimana mau diampunin? Kayak dikasih ampunan gak ada yang ngambil gitu. Bukan Allah gak mau ngampunin kita. Kita gak mau ngambil. Kita gak mau makan, kita gak mau datang gitu. Padahal Allah sediain. Begitu kita mendekat sedikit aja langsung Allah masakin tuh ampunan. Langsung menunya yang paling enak. Kalau analogi ibu tadi masak. Langsung disediain untuk kita. Disediakan dengan sangat istimewa buat kita ampunan Allah. Apa istimewanya? Lengkap. Lengkap gimana? Dosanya. Semua dosa diampuni. Semua dosa tuh ada tuh. Dosa A, B, C. Eh ampuni semuanya. Taubat diterima dengan seolah-olah kita tuh udah orang paling suci. Kan orang yang paling suci itu orang yang baru bertaubat kan? Orang yang paling suci itu orang yang bukan banyak amal soleh. Itu orang yang paling banyak pahalanya. Tapi orang yang paling suci justru yang pertama bertaubat itu paling suci. Setelah itu mungkin udah mulai agak mix lagi nih. Udah ada dosa, ada pahala. Tapi baru-baru taubat. Itu saat yang paling suci setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah jauh. Dosanya udah kayaknya kalau di dosa itu jadi titik-titik di hati kita. Bukan hati kita doang yang hitam. Seluruh tubuh kita udah hitam. Karena udah gak ada tempat lagi di hati. Saking banyaknya dosa. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen. Terus setiap kita buat dosa itu jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita. Kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam. Seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita. Sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam. Saking banyaknya dosa. Soalnya di hati udah gak ada tempat kosong untuk nitik-nitiknya gitu. Akhirnya taruh di tangan. Taruh jadi tato semuanya terus di lantai. Saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh baru mau datang. Astagfirullahaladzim. Langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa. Karena pengen ngampunin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah. Karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh. Karena pengen mengangkat derajatnya. Jadi kangennya Allah itu untuk kita. Kangennya kita untuk diri sendiri. Walaupun boleh-boleh aja kangen untuk diri sendiri. Sama kayak kita boleh kangen sama ibu. Ibu kita gak akan balikin. Ah kamu mah cuma kangen masakan mama. Gak kangen sama mama. Gak ngomong gitu kan ibu kita mah. Yaudah pulang atau nak. Yaudah cepet pulang biar mama masakin. Mau masakin apa nih? Saya sering kalau dulu kan di pesantren pulangnya seminggu sekali. Karena pesantrennya dekat rumah di satu kota gitu. Setiap hari Sabtu pulang. Hari Minggu sore udah balik ke pesantren. Itu setiap hari Sabtu ibu tuh pasti masakannya spesial tuh. Bang pulang jam berapa? Jam 4 sore mah. Yaudah nanti mama masakin jam 3. Biar anget pas abang dateng. Kadang-kadang macet. Atau naik angkotnya penuh. Karena sore itu angkot selalu penuh. Datangnya jam 7. Diangetin lagi sama mama. Kenapa tadi gak jam 4 udah mama masakin. Disiapin sama ibu. Gak pernah ibu bilang. Ah kamu mau pulang cuma untuk masakan. Bukan untuk ibu. Gak pernah ngomong kayak gitu. Gitu juga Allah. Allah gak pernah ngomong-ngomongin. Ah kamu mau dateng karena udah banyak dosa. Bukan untuk saya kan. Gak gitu. Emang kita dateng kepada Allah pengen diampuni dosa? Emang kita dateng kepada Allah karena butuh? Dan butuhnya kita kepada Allah bentuk dari yakinnya kita? Gak boleh kita bilang saya gak butuh Allah. Saya mah emang dateng karena cinta. Gak gitu. Itu mah terlalu naif menurut saya. Saya gak butuh surga. Saya gak takut neraka. Naif banget sih. Gak takut neraka. Gak butuh surga. Seolah-olah harta yang berharga di sisi Allah itu gak butuh gitu. Sombong banget kita kalau bilang gak butuh surga. Sombong banget kita kalau bilang gak takut neraka. Malaikat Jibril aja takut neraka. Pernah malaikat Jibril nangis. Luar biasa. Kayak orang abis diputusin nangisnya teh. Nangis banget tuh. Ditatengin sama Nabi Muhammad Jibril. Kunaon gitu. Kenapa gitu Jibril kok nangisnya kayak gitu-gitu amat. Ini ya Rasul. Saya teringat tentang neraka. Dan setiap kali teringat tentang neraka. Sejak Allah ciptakan neraka itu. Saya gak bisa berhenti nangis. Coba. Malaikat aja yang lebih keren dari kita. Dhu kuatin. Ya. Malaikat itu kan paling kuat tuh Jibril. Yang bilang malaikat Jibril kuat. Allah bukan kita. Berarti kuat banget nih. Tapi takut neraka. Kita bilang gak takut neraka. Sombong namanya. Harus takut neraka. Harus pengen surga. Dan tetap cinta kepada Allah. Dan itu gak bertabrakan tuh. Cinta, takut, berharap. Itu semuanya bagian dari kebaikan. Sombong namanya bagian dari kebaikan. Sombong namanya bagian dari kebaikan. Sombong namanya bagian dari kebaikan. Terima kasih.